Selamat siang, Anda masih menyaksikan Road to Economic Outlook 2023 yang bertajuk Bangkitkan Ekonomi Indonesia melalui sektor finansial dan syariah. Dan kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia, Bapak Anton Soekarno. Pak Anton kita kembali melanjutkan dialog kita, kalau kita lihat di sepanjang tahun lalu, bisa dikatakan pencapaian DPK dari World Management yang dimiliki BSI ini cukup baik ya Pak ya. Nah untuk tahun ini Pak, karena banyak lembaga internasional yang prediksi bahwa tahun 2023 ini kan masih diliputi tantangan ya Pak. Bagaimana BSI memandang prospek demand dari investasi, khususnya nasabah dari World Management ini tahun ini Pak. Oke, baik. Jadi Alhamdulillah ya kalau kita lihat wealth kita di tahun lalu juga bertemu cukup baik ya dari pihak ketiganya maupun dari si investmentnya. Nah catatan saya, tahun ini memang kita harus lebih banyak juga fokus masuk ke segmen yang terkait dengan investment. Karena kembali kalau kita lihat di perbankan syariah ini kan belum ada wealth management yang cukup besar ya, artinya bank yang mengolah wealth management yang cukup besar dibandingkan dengan di bank konvensional. Nah salah satunya adalah terkait dengan kemampuan kita untuk masuk ke segmen-segmen investmentnya. Jadi kalau boleh saya katakan kita sekarang masih mencoba untuk mengolah transformasi dari yang tadinya hanya mengumpulkan dana pihak ketiga misalnya di wealth ini, kita akan coba alihkan mereka ke apa namanya investment. Sehingga buat kami di bank nasabahnya pun akan memperoleh ya sesuatu yang berbeda gitu, tidak hanya sekedar menyimpan dana tapi juga dia punya exposure terkait dengan investasi. Dan kalau kita bicara investasi gitu kan, maka kemudian nanti dampaknya terkait dengan pembangunan gitu ya dan segala macam termasuk juga nanti ketersediaan apa namanya produk investment syariahnya di lapangan jauh akan lebih banyak lagi. Dalam hal ketersediaan produk investasi, adakah dari Pak Anton tersendiri evaluasi? Karena kan ini adalah ekonomi syariah ya Pak ya, perbankan syariah. Dalam hal evaluasi kedalaman investasinya dan juga bentuk-bentuk produknya seperti apa Pak selama ini yang sudah ada. Oke, jadi kalau kita lihat ya yang ada di kita di perbankan syariah sekarang misalnya, contoh lah. Untuk investasi kita yang paling utama itu sekarang masih yang sifatnya paling-paling boleh dikatakan sederhana ya. Dan relatif lebih apa namanya aman. Jadi kita mungkin bicaranya kalau kita lihat portfolio investasi nasabah kita itu kebanyakan masih di suku pemerintah. Nah itu bagus dan saya juga terima kasih ya kepada Kementerian Keuangan yang kemudian menjual produk ini dan kemudian juga gencar mempromosikan produk ini. Dan itu menjadi salah satu alat kita juga untuk bagaimana membelajari ya nasabah-nasabah di syariah untuk mulai berinvestasi dengan cara yang sehat dan juga tapi terlebih lagi aman. Nah setelah itu baru kita bicara mungkin yang masuk ke segmen yang reksadana gitu dan segala macam ada di luar. Tapi kalau saham saya lihat relatif masih tidak terlalu kuat ya di ini. Reksadana pun kebanyakan masih reksadana yang sifatnya itu cukup aman ya tidak yang kemudian memberikan eksposur resiko yang terlalu tinggi. Itu tipikal apa namanya customer-customer wealth di bank syariah yang saya lihat demikian. Oke artinya memang sejauh ini investasi yang didorong oleh BSI sendiri yang cenderung aman salah satu tadi suku perintah. Nah kalau di tahun ini Pak instrumen-instrumen apalagi sih yang mungkin bisa jadi primadona karena kita tahu bahwa tahun ini masih diliputi dengan tantangan tadi kenaikan suku bunga cuan yang masih agresif. Di satu sisi kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara yang merupakan masyarakat ini adalah muslim Pak. Oke jadi kalau kita lihat ya industri apa bukan industri maksud saya di wealth kita di bank syariah Indonesia ya kita emang tidak bisa kemudian jump up ke sesuatu yang terutama resiko yang tinggi ya. Kita tidak hanya menawarkan kepada mereka terkait dengan keuntungan tapi yang terpenting buat saya adalah bagaimana nasabah-nasabah kita itu bisa sticky di kita tapi dengan pendekatan setidaknya tiga pendekatan. Pertama dia untung secara finansial yang kemudian yang kedua dia juga bisa punya atau memenuhi hasratnya untuk terkait dengan aspek sosialnya dan yang ketiga adalah spiritualnya makanya kemudian dalam produk-produk yang kita jual selalu ada tiga aspek ini. Aspek finansial tadi kita coba dorong mereka masuk ke produk-produk investasi yang sudah ada tapi kita tetap carikan yang paling seaman mungkin gitu ya. Nah tapi yang menarik adalah ada beberapa produk yang kita tawarkannya tidak keuntungan duniawi ya tapi keuntungan-keuntungan yang relatif di apa namanya the day after gitu ya setelah kita tidak di dunia dan itu cukup menarik. Contoh misalnya salah satu bank S yang kerjasama dengan kita gitu ya untuk bank asuran itu mereka menawarkan keuntungannya itu sebagian bisa diperoleh setelah finansial sekarang tapi sebagian dia wakapkan. Jadi ternyata juga ada pasarnya gitu ya menarik undung khas semacamnya. Yang kedua kita juga mencoba untuk melakukan apa namanya delivery kepada mereka layanan berupa apa? Berupa bagaimana misalnya waris itu dilakukan. Karena banyak orang-orang yang wealth juga ternyata kan dia tidak paham bagaimana mengelola waris sejak awal gitu ya kepada anak-anaknya. Termasuk juga kita tawarkan kepada mereka bagaimana kekayaan mereka itu kemudian kita sebut sebagai wealth purification gitu ya dibersihkan dari kewajiban-kewajiban keagaman dan itu juga ada marketnya juga. Alhamdulillah mereka tertarik dengan semacamnya. Buktinya kemarin waktu kita mengadakan apa namanya forum di Ritz-Kelton itu satu stream yang terkait dengan itu wealth purification itu juga ternyata menarik dan banyak orang yang mau hadir di sini. Itu kita bagi tiga stream kemarin itu ya. Tiga kelas itu masing-masing mungkin sekitar 150-an orang dan semua kelasnya itu full. Bahkan ada satu kelas yang apa namanya sampai harus kita tambahkan kursi. Jadi saya lihat ada satu sisi yang mungkin selama ini kita pikir orang kaya itu hanya butuh menambah kekayaannya. Dan ternyata ada juga betul mereka juga yang mau bagaimana uang ini memberikan berkah kepada mereka dengan cara tadi itu. Bagaimana warisnya dilakukan, bagaimana zakat dilakukan. Dan seterusnya. Baik, menarik sekali karena memang kita berbicara mengenai perbankan syariah penekanan tidak hanya dari finansial ya Pak ya. Tapi dari sosial dan juga spiritual. Dan yang terbaik untuk BSI di tahun 2023 ini Pak dari segi berbagai macam hal dan perkembangan untuk BSI. Terima kasih banyak Pak Pak. Tergabung bersama kami di Financial & Syariah untuk CNBC Indonesia sudah menyempatkan waktunya bersama kami.